kalau ini 0 setengah 0 setengah 0 setengah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys bertemu lagi bersama saya Agung Juhek di pertemuan kali ini saya mau apa namanya mau buka seteng ataupun ganti seteng seteng seher motor sonic ya motor sonic yang apa ini kasusnya ngaceng gini guys ya ngaceng nih ngaceng ya susah dia banyak sekali kasusnya kalau sonic ataupun CB 150 R ya atau CB 150 lah gak tau kebanyakan kasusnya ngaceng seperti ini guys ya nah dan ini ini bekasnya bekas pernah dibuka ya kurang tau entah dimana nah kalau bisa sih jangan dibolongin seperti ini ya guys ini sangat berpengaruh sekali untuk apa nih kruk as yang ada sengnya ini ya seperti halnya apa namanya metik-metik ya seperti pario 150 125 ya sangat terpengaruh sekali untuk seng ini ya jadi disini saya akan membuka seng saya akan dilas dulu ya saya bisa seperti itu dan akan meng apa mengas apa namanya berbagai pengalaman treatment yang bagus untuk pasang setang 100 CB 150 ataupun sonic guys oke nah guys jadi untuk membuka sengnya akan saya alas ya sambil menutupi lubang yang bekas dibuka ya tolong saya seperti itu selamat menikmati nah guys jadi sekarang saya mau buka dulu ya guys seperti ini ya nah jadi tidak usah buka sintrik ya jadi seperti itu guys ininya setengah ya saya meja fresna oh meja fresna kostai guys dongkraknya guys malum ya dengan alat sederhana semoga gak ngacel guys sangat mudah sekali ya guys jadi tidak perlu membuka sintrik ya guys aman jadi sintrik seperti orinya maksudnya tidak terganggu sedikit pun nah guys jadi seperti ini ya kebanyakan ininya macet guys dikarenakan apa kalau menurut saya seng itu kan penampung oli ya jadi oli masuk ke sini keluar dari sini guys nih itu ada lubang ya oli masuk ke sini dan ke sini guys jadi disini menampung seng itu menampung oli ya terus masuk ke sini guys terus melumas melumasin ngasih melumasin tuh ngaluran ya pokoknya apa namanya ini guys iya inilah pokoknya kelumasin ya kelumasin lah jadi itu ya gunanya seng itu ya sepele cuman pengaruhnya sangat besar guys kalau bolong kan jadi kalau iya iya palingnya blepotan oke guys nanti saya buka dulu yang satu ininya oke gas itu ngeramain ngeramain lama ceng lulis 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 curhat sedikit nah kayak itulah seperti ini guys nah jadi ini sudah terbongkar ya sudah terlepas pennya jadi sekarang saya tinggal masukin ya nah dan kalau saya ini untuk memasang ya dikarenakan alat dengan adat seadanya jadi kalau sebelum dijontak atau sebelum dipes jadi harus dilempongin dulu guys harus dilempongin dulu dipukul ya kita lempongin dulu kalau sudah di apa namanya sudah lurus baru dipres ya seperti ini guys kalau kita langsung dipres nanti nyerut guys kelihatan kan jadi disini longgar disini rapet jadi nanti saya akan luruskan dulu ya baru dipres kalau saya seperti itu ya kalau langsung dipres ini nanti nyerut guys susah sekali 0-0 ya atau centernya nah jadi ini sudah lurus ya sekarang tinggal saya dongkrak guys jadi seperti ini guys aduh yang pertama mana sih kalau sudah lurus baru di longkrak guys kalau saya seperti itu ya lihat dulu wih sudah ya guys jadi sekarang tinggal yang satunya dan yang sebelahnya juga sama guys kita luruskan dulu kalau sudah lurus baru dipres guys kelihatan ya disini longgar disini rapet berarti berarti gak lurus dia biasanya janggar ya biasa abdaul kan sekarang sudah rapet guys barulah kita dongkrak oke gas berarti kan kan mungkin harus diputar kebelah di coba biasa tempuk kita dongkrak perlahan 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 layaknya 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 sedikit-sedikit cukup cukup ya guys seperti ini ya guys ya hasilnya tadi maaf ya guys karena saya gerogia ataupun terburu-buru pasang penya kebalik guys siasidan jadi seperti ini ya nah ini adalah hal yang paling penting ya kalau menurut saya jadi untuk toleransi ini guys harusnya lebih longgar ya biar gak terjadi macet ataupun ngaceng ya guys ataupun ngaceng ya guys jadi toleransinya ini kita ukur pakai cooler guys ya udah pakai cooler 0.5 guys ya 0 kalau buat balap itu 0.8 biasanya kalau disini ya kalau untuk balap itu kan M-Eking eh sonic sonic ataupun CBR CBR jadi toleransinya 0.5 guys ya untuk standaran ya masukin disini ya ya kayak satellite clap ya itu toleransinya 0.5 guys jadi kalau misalkan kita gak punya cooler kita bisa dilihat dari sini guys oh disini tertutup sih ya disini tertutup sama seng jadi intinya disini pas ya disini pas nih ini harus pas disini juga pas guys gak nongtot ya itu toleransinya pas 0.5 guys dan sekarang saya tinggal pasang sengnya guys ya seperti ini ya hasilnya meskipun gak semulus bujurangda guys eh gak semulus terus bawaan pabrik guys tapi yang penting rapet ya gak seperti bawaannya ya jadi saya maksudnya sangat bermasalah sekali untuk ini ya kalau dibolongin terus dicongkel ya terus dimasukin gak dirapetin lagi itu sangat menurut saya sangat bermasalah udah gak denger sih nah jadi ini kan kegunaannya untuk menampung oli ya menampung oli dan masuk ke lubang ini guys ya jadi si oli ini dari liang ini nih dari lubang ini ke sini guys tuh kelihatan gak ada lubang ya di tengah ya tuh lubang tengah ya jadi dia masuk ke situ terus ke sini guys dan ditampung oleh seng ini guys kalau bolong berarti sengnya kan bucat-bucerat kemana-mana guys ya seperti itu ya guys sekarang tinggal saya pasang ya pasangnya sangat mudah bagi saya ya seperti ini aja dan menggunakan apa namanya obeng min ya yang lancip aduh anjing seperti ini guys ya hasilnya ya ini 02 ya bagian apa namanya bagian apa ini nah bagian inilah kopling nah sekarang tinggal yang ininya guys balong ini 0 berapa itu 0 setengah guys 0 setengah guys no wax no wax no wax no wax guys seperti itu ya guys jadi ini motor sonic jadi sekarang saya tinggal masang kelahar ya guys eh nanti terajalah soalnya orangnya gak tau ganti apa enggak guys seperti ini ya guys ya hasilnya nah jadi ini toleransinya biar gak ngaceng 05 ya guys untuk harian dan kalau untuk balap ini saya biasanya 08 ya sangat koplak sekali ya tapi ini emang keamanan ya guys kalau kita sedikit dirapetin ya itu biasanya ngaceng guys macet dan sering terjadi seperti itu ya guys nah saya pengalaman untuk balap dan untuk harian dan toleransi dikasih seperti ini Alhamdulillah aman guys gak manget ya eh gak macet udah ngaceng guys ya dan ini sintriknya gak usah dibuka ya sintriknya gak usah dibuka seperti tadi dan ini lubang walinya ya ya seperti inilah ya namanya juga bekas ya kalau gak bolong sih gak terlalu budak batret seperti ini ya guys dikarenakan bolong saya ngelasnya susah guys karena saya bukan ahlinya ahli ya saya tukang bubut tapi yang penting rapet ya guys yang penting rapet ini borolong bukan bolong ya cuman tayinya aja jadi jadi diusahakan untuk kru as setang sehar yang ada kalengnya ini diusahakan jangan bolong sisinya guys ya dan jangan belepotan ya ini mah gimana ya seperti konsep awalnya ya jadi jangan terlalu apa namanya jangan terlalu budal badil aduh anjing jangan terlalu budal badil guys ya maksudnya jebar jebir gitu ya nanti dia akan nyaruh ke krengkes guys jadi cukup seperti ini ya video dari saya jika bermanfaat ataupun menginspirasi yang belum subscribe guys yang sudah subscribe kita sharing bareng tentang per bubutan ataupun perkorteran ataupun ya sedikit-sedikit tentang cara pemasangan pemasangan kepada tukang bubut ya oke soalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh